Hai Guko, broadcast What's the message? Kekri, sudah mau kau kerja per? Got it, broadcasting now Hai Guko, broadcast What's the message? Belum P Welcome back to my channel Malam ini kita akan membicarakan mengenai Google Home Feature Dua feature daripada Google Home Yang pertama adalah broadcast feature Dan yang kedua adalah storytelling feature Oh iya sebelum saya lanjut Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe Dan jangan lupa juga untuk like Dan tentu jangan lupa juga untuk memberikan komen kepada video-video saya Baiklah untuk tidak berlama-lama Mari kita lihat Hai Guko, broadcast What's the message? Kekri, sudah mau kau kerja per? Got it, broadcasting now Belum P Broadcast What's the message? Belum P Got it, broadcasting now Kerja kok, peker cepat Besok itu di Broadcast What's the message? Oh, iya pain Jadi selain kita mengucapkan broadcast Kita juga bisa mengganti kata broadcast itu Dengan memakai kata-kata shout Jadi shout, teriak ya Di fungsi daripada kata shout ini Sama sekali Persis dengan kata broadcast Jadi mari kita lihat contohnya Hey Guko Shout What's the message? Kekri, kemana ke mamakmu? Got it, broadcasting now Kekri, kemana mamakmu? Hey Guko Broadcast плюс What's the message Kekri, kemana ke Queensland Shout What's the message? Kekri, sama siapa kau pergi pe? Pertani mamaku Kekri, kemana kamu? Kekri, kemana kamu…. Oke, broadcasting now Sama kami yang mungkin Hey Google Shout What's the message? Oke, thank you Nanti coba air telpon kita Got it, broadcasting now Ya, oke Itulah tadi Feature daripada broadcast Jadi broadcast itu hampir sama dengan intercom Jadi kita bisa menggunakan Feature broadcast ini Manakala Kita berada di luar rumah Begitupun juga ketika kita ada di rumah Terutama apabila kita Memiliki dua Atau lebih daripada dua Google Home Google Home yang ini Jadi Google Home kan ada tiga ya Pertama Google Home original yang ini Lalu Google Home mini Dan juga ada Google Home Max Kebetulan saya di rumah hanya memiliki dua saja Yang ini Google Home Max dan Google Home mini Maaf, maksudnya Google Home original yang ini Dan yang satu lagi ada di atas Selain daripada itu kita juga bisa menggunakan Google Home broadcast ini Atau Google Home mini Google Home ini dengan broadcast Dengan memakai HP Jadi apabila kita memakai HP Maka kita tidak bisa melakukannya seperti intercom Kita hanya bisa Apa Hanya bisa untuk memerintahkan saja Broadcast What's the message? Hit create Sudah mau kau makan? Got it Broadcasting now Kepada orang yang mendengarkan broadcast kita Tetapi orang yang mendengarkan broadcast kita Tidak bisa memberikan perintah Tetapi apabila dari Google Home Baik dari Google Home ke Google Home Ataupun Google Home ke Google Home ini Maka dia bisa menggunakan perintah Apabila dia penerima broadcast itu Tidak mengerti Ataupun dia tidak tahu Apa yang kita perintahkan untuk Si penerima dia lakukan Fitur yang kedua Daripada Google Home adalah Storytelling Jadi kita bisa Apa Memerintahkan Google Home ini Untuk bercerita kepada kita Jadi Mana kira kita ingin tidur Lalu Apa Google Home Kita ingin dia bercerita kepada kita Maka kita cukup mengatakan Hey Google Tell a story Alright Here's the old man and the figs From Storytelling On Google Play Books The old man and the figs In Roman times The emperor Hadrian Was riding with his army Through Galilee As he passed down a lane He noticed a very old man Planting a fig tree In his garden Hey Google The emperor Stop Okay Google Tell a story of Cinderella Okay Cinderella Here's a retelling From Storytelling On Google Play Books Cinderella Cinderella Once There lived a sweet tempered girl Whose name was Cinderella Unfortunately Her mother died young And her father married again His second wife Had a sharp temper And her two daughters Were just like her In a word Horrid The horrid sisters Love to boss Cinderella The first said Hey Google Stop Okay Google Tell a story Of Snow White Here's a retelling From Story Nori On Google Play Books Snow White A long time ago When the snowflakes Fell like feathers A queen Sat Sewing at a window She pricked her finger On a needle So that three drops Of blood Fell Upon the snow Okay Google Stop Hey Google Thank you very much I'm happy to help Okay itulah tadi Tiga cerita Daripada Storytelling Jadi Storytelling ini Sangat berguna Apabila Anda susah tidur Pada malam hari Ketimbang Mikirin Apa Anaknya orang Atau mikirin Sesuatu yang Tidak berguna Kalau Anda susah tidur Jadi Anda bisa mendengarkan Apa Storytelling ini Sampai habis Karena apabila Dia habis ceritanya Maka dia akan Selesai sendiri Storytelling ini Dia berpisar sekitar Tergantung ceritanya Kalau panjang Bisa saja sampai 5 Sampai 10 menit Tapi biasanya Cuma 3 menit Saya kira Itulah Tadi Dua Feature Daripada Google Google Home Jadi Feature yang pertama Adalah Broadcast Atau Shout Feature ini Sama Dengan Yang Intercom Jadi kita bisa Memberikan pesan Kepada orang Yang menerima Lalu yang kedua Adalah feature Storytelling Storytelling ini Sangat berguna Bagi Anda Yang ingin Belajar Bahasa Inggris Jadi untuk Melatih listening Anda Juga melatih Bagaimana Cara mengucapkan Oke Saya kira Cukup Untuk hari ini Semoga Apa yang Sudah Rekan-rekan Lihat tadi Berguna Jadi bisa juga Sebagai pertimbangan Untuk membeli Google Home Jujur saja Google Home ini Sangat berguna Bagi kita Meskipun Featurenya Masih dalam Berbahasa Inggris Tetapi Untuk broadcast itu Bisa kita gunakan Dalam berbahasa Indonesia Perintahnya Tentunya Dan Semoga saja Sekali lagi Video ini berguna Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk subscribe Dan jangan lupa Juga untuk like Beri komen Jadi Komen teman-teman itu Sangat berguna sekali Demi kelancaran Daripada Kemajuan Keberlanjutan Dan Apa Majunya channel saya Thank you for watching And Until the next time Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton